Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan seperti dengan Pak Guru. Alhamdulillah. Ibu pilotnya sudah hadir. Ini juga ibu-ibu semua sudah hadir. Alhamdulillah. Wajih syukur. Kita panjatkan khadirat Allah SWT. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Segenap kesyukuran kita, kita panjatkan khadirat Allah SWT. Yang maha baik memberikan kita kenikmatan. Padahal kesalahan kita bertumpuk dan berlipat ganda lebih luas dari lautan. Mudah-mudahan kita tetap optimis untuk bisa meraih rahmat dari kasih sayang Allah SWT. Dengan mengusahakan seoptimal mungkin kebaikan dalam kehidupan kita semua. Doa keberkahan dan rahmat hendaknya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari usaha kita. Mencoba meraih cinta, ridho Allah SWT dan Rasulullah SAW. Semoga kemudahan ini apa yang kita usahakan bisa berbuah pengenalan beliau kepada kita. Kita dikenali karena berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani seluruh kebaikan yang beliau contohkan dalam seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini. Ibu-ibu sekalian, Alhamdulillah ini kebahagiaan kita makin berlimpah. Ini juga ibu-ibu kelihatannya ini membawa berlimpah kebahagiaan juga di kelas kita ini. Sehingga auranya bisa sampai ke sini merasa bahagia sekali. Bisa melihat ibu-ibu sekalian. Dan ditambah lagi, asik malam ini kita akan masuk ke pelajaran baru. Bagaimana laporan dari hasil karya Ibu Yuni sudah dibagikan di WA ibu-ibu sekalian? Tidak, Pak? Lupa saya, Pak. Alhamdulillah. Kita artinya masih menjadi manusia. Masih menjadi manusia. Kemarin lagi di rumah sakit ya, Pak. Emang saya dikasih tugas ya, Pak? Ya, itu masih ada yang bikin kita penasarannya. Kayaknya Bapak sentimen sama saya yang dikasih tugas dulu. Alhamdulillah. Ada yang lebih dahsat dari itu, Bu. Sentimeter, milimeter, desimeter. Bercanda, Pak Guru, biar ketawa. Pak Guru dari kelas tegang dulu tadi. Sentimeter, desimeter, milimeter gitu. Alhamdulillah, walaupun kata Ibu Yuni dari pagi tegang dulu, tapi saya memang bahagia melihat orang tua lucu. Orang tua lucu. Terima kasih ya. Mendatangkan kebahagiaan. Baik, Ibu-Ibu sekalian. Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki dengan memulai pembelajaran kita bersama dengan Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma robban zidna'i wa rizuknafahman wasiatirrohmanirrohim. Tadi itu di kelas itu kalau Bu Muti hadir itu bisa disebut ke Bu Muti itu. Tobi batin. Luar biasanya itu. Luar biasa hidupnya itu. Walaupun Bu Yuni menggambarkan, mendeskripsikan kelas tadi pagi itu tegang, tapi ya banyak yang ketawa. Syukur saya bilang orang tegangnya ketawa gitu. Tobi batin dengan patah hati. Rasa Pak Guru punya fans khusus kalau di kelas-kelas baru beliau tuh. Tobi batin dengan patah hati. Baik, Ibu-Ibu sekalian. Kita mulai dengan pelajaran kita. Ini pelajaran yang ke-24. Pelajaran ke-24. Ibu-Ibu sekalian masih ingat apa itu bahasa Arab Qur'ani? Yang doa-doa itu. Doa-doa. Doa-doa populer. Bacaan sholat. Sama lagi ya. Doa-doa populer, bacaan sholat. Sama. Itu buka. Ini apa? Bahasa apa? Bahasa-bahasa yang ada di Arab. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kur'an. Kur'an sudah di Arab. Keren. Apa, Bu Dian? Bu Dian terdianti yang Ibu ingat. Apa sih orang nanya? Bu Dian kan sudah selesai ketanya dari bahasa Arab Qur'ani. Bahasa Arab Qur'ani itu apa sih, Bu? Gitu apa jawaban Ibu? Bahasa Qur'ani? Bahasa yang membahas yang ada di dalam Qur'an. Itu berarti Ibu punya kemampuan untuk berijtihad sendiri. Luar biasa. Bu Ratna, apa itu? Bahasa Arab Qur'ani. Bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran, Pak Guru. Iya. Tama, Bu Ratna juga. Kemahaman terbatas mungkin ya, Pak. Bu Ratna. Lebih keren lagi, Bu Ratna. Bisa. Bu Yuni apa? Bu Yuni? Bu Sri Lestari, apa itu? Bahasa Arab Qur'ani? Ini untuk memperlajari sisi yang dalam kita. Pemahaman terbatas ya. Iya, oke. Bagus nih. Ini definisi yang tadi disebut oleh Bu Ratna, Bu Dian, Bu Yuni. Ini wajarlah kemudian ada yang menghadirkan di kelas Bahasa Arab Qur'ani itu, misalnya buku semacam kata dalam Al-Quran, kalimat dalam Al-Quran. Karena berpahaman sama dengan Bu Ratna, Bu Yuni, Bu Dian, bahwa Bahasa Arab Qur'ani adalah Bahasa Arab yang membahas apa yang ada dalam Al-Quran. Bahasa Arab Qur'ani memang walaupun namanya itu kan bukan Bahasa Arab Al-Quran ya, ibu-ibu sekalian. Bukan Bahasa Arab Al-Quran. Menggunakan nama Bahasa Arab Qur'ani. Ada i-i-inya gitu. Jadi ketika Bahasa Arab itu menggunakan ada i di ujungnya, itu Qur'ani, itu mengindikasikan bahwa yang dibahas tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya ada dalam Al-Quran. Mohon maaf ini ya, yang senior yang sudah lama Bahasa Arab Qur'ani, mohon jangan tersinggung kalau diingatkan bahwa yang namanya Bahasa Arab Qur'ani itu bukan sekedar membahas Bahasa Arab dalam Al-Quran. Lalu apa gitu ya, sampai nanti ayat-ayat yang jarang muncul ditanya juga. Bahasa Arab Qur'ani itu, seperti yang tadi ibu Mute sempat sitir ya, yang pertama bahasa Arab Qur'ani, yang disebut dengan Arab Qur'ani adalah yang pertama ayat-ayat populer. Itu artinya apa? Tidak semua ayat itu terbahas di dalam pelajaran Bahasa Arab Qur'ani. Yang kedua, Bahasa Arab Qur'ani itu maksudnya doa dan bacaan dalam rangkaian ibadah. Sehari-hari, termasuk di dalam rangkaian ibadah adalah sholat. Lalu yang ketiga, namanya Bahasa Arab Qur'ani itu adalah wacana keislaman tingkat dasar atau tingkat awal. Mudah-mudahan nih, sudah ingat ya, Bu Dian? Nanti kalau ada yang ingin nanya, ini kepada Alu nih, Bahasa Arab Qur'ani. Bolehlah ya, saya titip jawaban yang tadi ya, Bu Ratna. Satu, apa namanya, membahas... Ayat-ayat populer. Membahas ayat-ayat populer. Yang kedua, doa dan bacaan dalam rangkaian ibadah, sholat terutama. Lalu yang ketiga ya, Bu Yun mohon ya, titip jawabannya, Bu Yun kalau dia nanya. Kan Bu Yuni kan udah, dulu sama Pak Guru sudah selesai dulu belajar Bahasa Arab Qur'ani. Pak Guru membahas doa. Doa dan bacaan dalam rangkaian ibadah. Dalam rangkaian ibadah. Ibadah sehari-hari, terutama sholat. Pak Guru, itu bukannya yang satu tingkat di atas? Nah itu bahasa ini saya. Bahasa saya untuk membedakan antara Bahasa Arab Qur'ani dengan pelajaran membaca Al-Quran. Apa sih bedanya kita belajar Al-Quran dengan belajar Bahasa Arab Qur'ani? Apa sih bedanya antara belajar Bahasa Arab Qur'ani dengan belajar Tafsir? Ada bedanya gitu. Ada bedanya, walaupun Ibu-Ibu. Yang ketiga tadi adalah wacana keislaman tingkat awal. Saya nggak tahu ya Pak Guru. Keislaman tingkat awal. Apa Bu Ratna? Kok saya baru dengar kata-kata ini? Apa saya nggak tahu? Dulu Ibu pernah ikut Bahasa Arab Qur'ani satu dengan saya, tidak? Ikut Pak Guru. Coba buka bukunya Ibu. Nah yuk, buka. Saya nggak ingin ya. Di kata pengantar, mukaddiman. Satu katanya ya, pembelajaran difokuskan kepada tujuan pantas, pemahaman terbastas. Maksudnya, pembelajaran hanya diarahkan pada pemahaman. Pemahaman, tidak untuk bercakap atau berkulis. Dan terbatas. Apa maksudnya terbatas? Terbatas pada pemahaman Bahasa Arab Qur'ani. Yang dimaksud dengan Bahasa Arab Qur'ani adalah, bacaan dan doa yang lazim digunakan dalam kegiatan ibadah sehari-hari. Seperti dalam sholat dan puasa. Juga ayat-ayat Al-Quran yang sering diketengahkan dalam kegiatan dakwah, namanya populer, pendidikan dan sudi Islam. Nah, dan sudi Islam yang mengenalkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Itu yang disebut dengan wacana Islam tingkat awal. Iya Pak Guru. Iya. Rupanya terlewat ya. Iya. Dengan itu. Nggak kebaca. Dan itu, kalau baca buku itu banyak yang terkaget-kaget. Oh, ternyata Angka Arab itu toh. Alhamdulillah. Jadi, merasa ada informasi dan pengetahuan baru bagi sebagian orang. Oke. Kita berhenti di situ. Mengingatkan kembali bahwa namanya bahasa Arab-Quran itu sekali lagi saya sampaikan tadi. Bukan seperti yang diduga oleh sebagian besar kita bahwa bahasa Arab-Quran ini adalah bahasa Arab yang mempelajari bahasa dalam Al-Quran. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Ada tiga hal tadi. Mulai dari pelajaran ke-24 ini, ibu-ibu sekalian, ini akan terasa apa yang disebut dengan bahasa Arab-Qur'ani yang tipe ketiga tadi. Yaitu membaca, mempelajari, wacana. Wacana itu apa sih? Wacana itu ya. Katakan sederhana saja, bacaan. Bacaan atau informasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Kita akan mulai, ibu-ibu sekalian, dengan judul pertama pelajaran kita yang nuansanya kewacanat Islam adalah Asma'ul Qur'an. Apa, ibu-ibu sekalian? Asma'ul Qur'an. Ini, apa yang terpahami dari judul kita ini? Nama-nama Qur'an. Iya, bagus. Eh, nama-nama Qur'an. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran. Ini artinya, ibu-ibu sekalian, kalau kita ini selama inilah bagi sebagian orang, taunya, bisa jadi ya, bagi sebagian orang, taunya bahwa kitab suci umat Islam namanya Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran saja. Pada pelajaran ini, insyaAllah ibu-ibu sekalian, kita akan memahami bahwa nama yang digunakan oleh Allah untuk menyebut kitab suci. Kenapa disebut kitab suci? Di antaranya ada mengatakan, karena di dalamnya tidak ada pernyataan selain Tuhan yang maha suci. Maka disebut dengan kitab suci. Nah, Allah menggunakan beberapa nama untuk menyebut kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk hidup bagi kita, serta untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Allah maha kuasa. Asma'ul Qur'an, itu dia judul pelajaran kita yang ke-24 ini. Ayo. Pertama, kita baca definisi dari Al-Quran. Oke, ayo kita baca sama-sama. Al-Quran Al-Quran Al-Naz'al Al-Naz'al Al-Muhammadin Al-Muhammadin Al-Maktu Il-Mas'a'ifi Wal-U'zu'fi Al-Naz'al Al-Muhammadin Al-Sunnu Al-Mas'u strongest Al-Das'an Al-Mahandalin Al-Ila'ina Al-Kit'a'wa'atiran Al-Muta'ab-wadu Al-Miula'watih Ini adalah definisi yang populer Tentang apa yang dimaksud Dengan Al-Quran Baca berikutnya Waqad Sampallahu Al-Quran Biasma khatir Minha Al-Quran Innaha Berikutnya Al-Kitab Al-Quran Yang ketiga Al-Furqan Tabarokan Nazzal Al-Furqan Ala Rabbihi Liakunanil Al-Alamina Nadhirun Al-Dhikar Innah Nazzal Nadhirun Wa Innah Lahu Lahu At-Tanzil Wa Innahum Latanzilu Rabbil Alamin Ya baik Itu paling tidak disini Ada lima Nama Untuk kitab suci Yang kita pegangi Dalam kehidupan Sehari-hari kita Siapa yang memberikan Nama tersebut Allah lah yang memberikan Nama tersebut Di dalam Ayat-ayat Al-Quran Itu sendiri Baik Ibu-ibu sekalian Setelah kita Membaca Sekilas Teks Wacana Keislaman Awal ini Tingkat awal Ini yang tadi Berbicara tentang Nama-nama Al-Quran Mari kita gunakan Kemampuan Berbahasa Arab kita Untuk Memahami Makna Ungkapan Ungkapan Yang ada Pada Bacaan ini Ibu-ibu Apa sekalian Nah Bapak lah Dapat Ibu-ibu sekalian Silahkan Ini di slide Yang ini Silahkan Apa ada yang Belum terpahami Atau Saya punya dukaan Pak Guru Tapi saya ragu Itu kan menarik Ragu itu juga Karena memang ada Kita berpikir Memahaminya Baru satu Oke Berikutnya Sudur Sudur Oke baru satu Baru dua Dua baru Masih ada jatah Dua lagi Mahfud Loh mahfud Hah Makru 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 Oke Sudah Tiga Alhamdulillah Haris Manis Baca 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 Haris Manis Tanjung Kumpul Ketemu 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 Kurufnya Koprok Koprok Kita ulang lagi Tadi ada Almasohib Almahfud Apa lagi Almahfud Mahfud Loh mahfud Apa Bu Lian Ya tadi Mahfud Itu Loh mahfud Yang Kadang dengar Loh mahfud Oke Ya baik Apa lagi Sudah Dua saja Sudah Tiga Sudah Tiga Kurang terdengar Mohon maaf Bu Sri suaranya Iya Baik Oke Ya Budu Budu Sudah Empat Silawati Silawati Sudah Empat Saja Iya Baik Banyak Lupanya Daripada Ingatnya Enggak Lalu Banyak Itu Baru Lima Dibandingkan Kata-kata Yang Lain Sudah 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 Oke Baik Yang pertama Ibu-ibu Sekalian Masih ingatkah Dulu Buku satu Buku satu Yuk kita maju Ke belakang Back to basic Halaman dua Di buku saya Halaman dua Di buku saya Bab satu Pelajaran satu Dengan judul Ciri-ciri Khusus Bahasa Arab Sudah Sudah Sebelum Ini ya Sebelum Bentuk Mufra dan Jama Karena ada Begini ya Pernyataan ini Mengetahui Tasrib Akan Banyak Membantu Dalam Memahami Arti Garis Miring Terjemah Kata-kata Arab Sudah Dapet Ya Baik Coba lihat Di situ ya Ibu-ibu Sudah melihat Ada kata Kataba Tidak Ada Burat Ngangguk Ngangguk Ngelihat Buku Hebat Burat Ada Pak Guru Di bawah Saya lagi Ngomongin Buku Burat Lihatnya Kelayar Ganggu Luar Biasa Orang Bukunya Di otak Luar Biasa Sudah Ibu-ibu Lihat ada Kataba Ada Apa Artinya Kataba Sampingnya Apa Yak tubuh Paham ya Maknanya Apa Di situ Sedang akan Menulis Paham ya Kenapa ada Sedang akan Menulis Lalu Di sampingnya Kitabat Kitabat Ya Paham ya Itu maknanya Menulis Atau Tulisan Berikutnya Ada Maktub Apa Di situ Maknanya Tulis Oke Bagus Kemudian Yang terakhir Di situ Ada Maktub 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 Semua Kata-kata Tadi Memiliki Tiga huruf Yang sama Yaitu Apa Dulu Maktub Iya Nah Ini Coba Lihat Sekarang Coba Kalau Maktub Ditambahkan Alif Lam Jadinya Apa Al-Maktub Inilah Dia Tuh 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 Coba Sekarang Bandingkan Dengan Tuh Al-Mahfuz Serupa Tidak Serupa Yang lain Jangan Hanya Bu Ratna Jadi Perwakilan Raksi Ini Yang lain Kalau Serupa Serupa Kalau Belum Berarti Masih Mikir Jadi Hafiz Ya Pak Guru Ya Entah Aduh Tentu Oke Bentar Dulu Itu Itu Berarti Kalau cepat Keindikasi Dapat Kemudian Bandingkan Dengan Walmakru Serupa 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 Bandingkan Berikutnya Walmasmu Mendengar Serupa Serupa Bagus Kemudian Bandingkan Al-Mangkul Ini Tidak Paham Tidak Pertanyaannya Serupa Tidak Paham Tidak Tidak Gurunya Egoes Banget Ya Kalau Ibu-ibu Tidak Ngikutin Arahnya Itu Sayanya Yang Keder Makanya Saya Yang Keder Ibarat Disupir Ini Mau Melaju Ke Depan Karena Tahunya Begitu Diminta Ke Kanan Kiri Bingung Dapat Serupa Al-Maktub Tadi Tiga Kokoknya Apa Kaptaba Kaptaba Mana Dasarnya Apa Makna Dasarnya Tulis Menulis Kemudian Tadi Al-Maktub Maknanya Menjadi Tertulis Tertulis Rasa Dari Tulis Tertulis Sekarang Kalau Maktub Tadi Berubah Dari Kataba Kira-kira Mahfuz Berubah Dari Afizo Bagus Ingat Ingat Terpelihara Enggak Kok jadi Terpelihara Terjaga 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 Begitu Kita Orang lagi Maktub Tadi Berkembang Dari Kataba Kataba Maknanya Tertulis Menulis Kataba Maknanya Menulis Cepat Banget Kita ulang Lagi Tadi Kita ulang Lagi Yuk Kita ulang Lagi Maktub Tadi Berkembang Dari Kataba Kataba Maknanya Tadi Menulis Lalu Maktub Maknanya Menjadi Tertulis Tertulis Sekarang Kita lakukan Hal yang sama Mahfuz Diduga Berasal Dari Hafizo Hafizo Maknanya Penjaga Memelihara Menjaga Saya lupa Pak Guru Saya lupa Pak Guru Jadi Dramatisir Begitu Yuk Pelajaran 13 Pelajaran 13 Ini Saya Setidak Sepintar Buratna Bisa Secepat Itu Jadi Saya Mundur Lagi Mundur Lagi Saya Sudah Pelajaran 13 Sudah Sampai Lihat Tanmiatul Mufrodat Nomor 7 Menjaga Menghapal Menjaga Bagus Sudah Dapat Buyun Sudah Dapat Belum Goyang 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 Maju Mundur Jadi Cantik Sudah Dapat Belum Yang Terjaga Berhenti Agak Bilihat Itu Dua Bu Ini Pasar Dua Yang Terbaik Dua Hafiz Zoh Ini Penghapal Al-Quran Saya Tahunya Dia Sudah Ketemu Belum Tanmiatul Mufrodat Nomor 7 Dari Pelajaran 13 Sudah Pak Guru Coba Apa Disitu Maknanya Menjaga Menghafal Menempunik Kita bisa Tadi Menulis Tertulis Berarti Menjaga Terjaga Menghafal Terhafal Dihafal Dihafal Gitu Kan Kok bisa Gitu Terjadi Pantasif Keren Saya Sudah Punya Asisten Otomatis Otomatis Pasif Katanya Tadi Ketemu Kita lanjut Berikutnya Al-Maktu Berkembang Dari Katabah Al-Mahfuz Berkembang Dari Hafiz Coba Lihat Wal-Makru Koro'a 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 Apa Maknanya Baca Baca Berarti Makru Terbaca Atau Dibaca 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 Oke Bagus Kita lanjut Berikut Maktub Kaftabah Katabah Mahfuz Ha Fa Zoh Hafizah Makru Kof Ro Hamzah Koro'a Mas Muz Sini Mim A Sini Allahuliman Hamidah Apa Sami'ah Mendengar Mendengar Berarti Masmu Terdengar Atau Didengar Terdengar Atau Didengar Bagus 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 Lanjut Berikutnya Berarti Al-Mangkul Dari Nukil Nukil Apa itu Nukil Menyampaikan Mengambil Mengambil Berarti Diambil 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 Namanya Mengambil Itu bagaimana Ceritanya Berarti Ada sesuatu Yang dipindahkan Dari tempat lain Yang dipindahkan Kemudian Ke tempat kita Gitu ya Ambil Diambil Berarti Ketika Ada sesuatu Dari satu tempat Ketempat yang lain Namanya Di Perpindah Dipindah 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 Dinukil itu Bisa juga Dipindah Mangkul Dipindahkan Dipindahkan Baik Itu dia Ibu-ibu Sekalian Beberapa kata Yang kita Kita hapus Sekarang Kita hapus Yang tadi Al-Maktub Sudah Al-Mahful Sudah Al-Makru Sudah Al-Masmu Sudah Al-Mangkul Sudah Ada Sisa Tiga Sekarang Sisa Tiga Sisi Khusus Bahasa Arab Yang ketiga Adalah Dibedakan Bentuk Mufra Coba Sekarang Ini ya Coba Sekarang Kalau saya Mengucap Kata Mushab Paham Tidak Paham Apa itu Mushab Kumpulan Lembaran Lembaran Mushab Itu Tunggal Masohid Itu Jama 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 Taksir Ya Keren Jama Mushab Masohid Mushab Masohid Mushab Masohid Ibu-ibu Sekalian Buku Kamus Bahasa Arab Quran Iduanya Itu Ada Enggak Di sini Ada Enggak Apa Namanya Di Halaman Sebelum Halaman Satu Ada tulisan Apa Di situ Kamus Beaki Duanya Sebelum Halaman Satu Tertulis Apa Di situ Tertulis sebelum halaman 1 tertulis apa di Kamus Ibu-Ibu kalian? Di Kamus Beaki 2, mohon maaf ya. Biar tidak salah lagi. Kamus Beaki 2 sebelum halaman 1 tertulis apa di Kamus Ibu-Ibu sekalian? Bu Yun Jama Taksir Pak Guru tertulis apa di situ? Jama Taksir udah begitu doang tulisannya ini daftar khusus gitu perhatian oh iya, itu terus ya kan perhatian daftar khusus jama Taksir dalam Kamus Ibu-Ibu berada pada halaman berikut ini coba lihat halaman 18 Sudahkah halaman 18? Sudah Sudah Pak Guru Baris ketiga dari bawah Tiga dari bawah Sebelah kiri Massohif 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 Sebelumnya Sebelumnya Mushab Nah, itu dia Mushab jama'nya Musohif Nah, jadi musok kayak PKI dong Massohif 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 Ini saya nanya ke siapa ini Oke 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 Berarti Apa Pak Guru? Berarti Apa Pak Guru? Berarti Massohif itu adalah jama' dari Mushab 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 Sudah jadi bahasa Indonesia Lembaran-lembaran gitu Pak Guru Iya Jadi yang kita pegang Ibu Bapak sekalian Itu sebenarnya bukan Al-Quran Tapi yang kita pegang adalah Mushab Al-Quran Oke Ada panggilan masuk Pak Guru yang ada panggilan Bukan Panggilan tetangga Saya lupa bikin janji Pak Guru Aduh Bawa janji habis maghrib Sudah ya Itu Al-Mushhab Al-Massohif Sudah ya Lembaran ya berarti Pak Guru ya Lembaran-lembaran gitu Pak Guru Oke Baik Yang berikutnya Gitu ya Yang berikutnya Kita lihat ya Al-Muta'ab-Badu Caranya bagaimana Coba Diduga Gitu ya Duga Prediksi Karena ini prediksi Meleset tidak apa-apa Yang penting Berani Coba diprediksi 30 pokok Yang ada pada Kata Muta'ab-Badu Main-Badu 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 Sudah dapat Sudah Iya Ada makna Dasar apa Main-Badu Main-Badu Mengabdi Abdi Ibadah Hamba Abdi 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 Hamba 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 Abdi Abadu Iya Baik Itu ya Oke Jadi Setelah itu Setelah itu Kita sudah ketemu ya Tadi makna dasarnya Menyembah Ada makna dasar Apa tadi Menyembah Menyembah Nah sekarang coba Coba Apa yang mau dicoba ya Coba kita Maju ke belakang sedikit Ke Pelajaran 21 Pelajaran 21 Baik Kalau sudah sampai Kesitu ya Kalau sudah sampai Kesitu Coba Maju Ke Kaidahnya Sudah Apa yang dibahas Disitu Maju ke Yang dibahas Majid Bihar Faini Oke Bagus Coba Lihat Yang Majid Bihar Fain Pola Kedua Apa Disitu Apa semua Sudah sampai Yang Pola Kedua Bu Dian Apa 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 Jadi Napa Ada Sering Banget Dibuka Buku Kayaknya Jadi Baris Yang Bukan Baris Titik Berubah Berubah Jadi Titik Satu Ya Tafak Allah Oh Dia udah ngantuk Udah tua Udah tua Udah tua Apa tadi Tafak Allah Nah Kalau Ain Ba'dal Mengikuti Tafak Allah Menjadi Ain Ba'dal Mengikuti Ta'ab 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 Bada Ya Oke Bagus Terus Mudorinya Mudorinya Yata'ab Dari situlah Dari Ain Ba'dal Ta'ba'al Jadinya Ta'ab Bada Ya ta'ab Badu Berkembang Kemudian menjadi Mut'a'ab Badu Mut'a'ab Badu ini Ada makna Ibadah Ya Serupa dengan yang tadi Ini Mut'a'ab Badu Dianggap Ibadah Gitu Jadinya Ya Bernilai Ibadah Gitu Bernilai Ibadah Apanya Ditilafatihi Oke Nah Itu dia Itu ya Al-Muta'ab Badu Ditilafatihi Kata terakhir Ini Mut'a'atir Mut'a'atir Ini Sebuah istilah Di sini Istilah Dari Orang Banyak Kepada Yang Banyak Lalu Kebanyak Lagi Banyak Lagi Tidak Mungkin Terjadi Kebohongan Karena Apa? Karena itu Didengar Orang Banyak Kemudian Disampaikan Oleh Orang Banyak Itu Yang disebut Dengan Mut'a'atir Jadi bersambung Itu Pak Guru Bukan Itu yang Dari banyak Kepada yang banyak Jadi apa Pak Guru? Dari banyak Kepada orang banyak Itu namanya Mut'a'atir Istilah Ibu Istilah Coba Yang mendengarkan Kabar BBM naik Berapa orang? Banyak Terus Orang banyak itu Cerita Kepada banyak orang Atau kesedikit orang? Banyak Oh banyak lagi Banyak lagi Banyak lagi Itu namanya Mut'a'atir Kelipatan banyak Jadinya Dari banyak Kepada banyak Jadi beda dengan bersambung-sambung Itu lain Sudut pandang Yang bersambung itu Bisa jadi Satu orang Kepada satu orang Nyambung juga Bisa jadi Satu orang Kepada dua orang Nyambung juga Bisa jadi Dua orang Kepada satu orang Nyambung juga Gitu Bisa nyambung Kata dasarnya Apa Pak Guru? Kata dasarnya Tiga huruf dasarnya Apa yang Ya baru mau tanya Tiga huruf Coba tebak Watiro Wau Betul 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 Watiro Watiro Yang kemudian kita sering bilang Sholat witir Watiro Biasanya Ibu-Ibu Kalau sholat witir berapa? Tiga Tiga itu banyak Makanya tadi Isi bilang kayak witir Jadi mungkin gini kali ya Pak Jadi Rasul menerima wahyu Kemudian disampaikan Kepada sahabat Kemudian sahabat Menyampaikan lagi Menyampaikan lagi Gitu ya Pak Iya Dan itu lebih Penekanannya pada Jumlah yang banyak Jumlah yang banyak Bukan sekedar Sampai-sampai-sampai-sampai Tapi nilai khususnya adalah Jumlahnya banyak Yang mendengar dari Rasul Banyak Sahabat Banyak Sahabat Menyampaikan Kepada tabiin Banyak Tabiin Menyampaikan Kepada tabiin Banyak juga Sampai kepada kita juga Melalui banyak Jalur Melalui banyak jalan Itu yang mutawak Terus arti dari Terus arti sambungannya Dari tiga ketahuan Apa Pak Guru? Banyak 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 Terdengar secara saya Bu Yuni Banyak Akeh Bu Yuni Akeh Akeh tenan Akeh tenan Jadi ini Pemaknaan yang paling Jitu Kalau ini Mutawatir Akeh tenan Akeh men Akeh men Akeh men Oke Dari yang banyak Ini lagi Sampaikan lagi Lebih banyak lagi Sampaikan banyak lagi Betul Multilevel marketing Tapi kalau Multilevel marketing Itu kan Boleh Downlinenya Satu Itu Boleh kan Tapi dia mendakwakannya Banyak Iya Tapi yang menyampaikan Berkembang Perkembangan Baik Itu dia Jadi Tadi kalau Al-Mangkul Tadi apa yang kita pahami Apa Pak Guru Al-Mangkul Memindahkan Dipindahkan 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 Disampaikan Dihantarkan 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 aja Pak Guru Dikirimkan Dikirimkan Boleh Ini ingat BCL jadinya Oh Tuhan Kirimkanlah Aku Kekasih Yang baik Hati 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 Yang mencintai Aku Apa Adanya Tanya Pak Guru Malam Jumatnya Lagi bahagia Alhamdulillah Saya Alhamdulillah Dari pagi Bukan dari pagi Dari semalam Ini saya bahagia terus Ini karena Perasaannya bisa diungkapkan Jadi plong Saya itu selalu bahagia Tapi memang kadang-kadang Ekspresinya tidak sama Dengan orang lain Gitu aja Sebenarnya Iya Kenapa saya malu Saya Kalau tidak bahagia Itu Tuh Haya Al-Alfalah Diajak terus Menang Kalau saya sih Artinya Mari kita bahagia Itu Kalau menang Kan dari sono Itu Kalau saya Al-Falah Itu artinya Bahagia Baik Kita baca Kita baca Berikutnya Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Adakah ingin kita selalu bersama? Walau terbentang jarak antara kita, kan ku jaga. Ada? Saya yang kedua. Innahada Qur'ana Yahdi Qur'an Lati. Petunjuk bagi akwam. Akwam. Akwam, Pak. Akwam. Ya, baik. Kaum, kaum. Nggak jadi, nggak jadi kaum. 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 Sudah? Tak ada? Saya nggak ada lawan. Saya yang ke innawlo' innaha, sesungguhnya, ini Qur'an ini. Petunjuk bagi kaumnya. Kaum dia. Untuk slide ini terpahami semua, ya? Insya Allah kurang lebihnya. Baik. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada Kak Roman. Berikutnya. Al-Furqan. Tabaraka alladhi nazzal al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin anadhira. Al-Dhikar. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizu. Adakah yang belum terpahami dari ayat-ayat tersebut? Tadi itu sama, Pak Guru. Oke, baik. Baik. Mari kita lihat, Ibu. Ibu melihat ada berapa huruf di situ? Tiga. Oke. Huruf apa saja, Ibu? Cin, mim. Alip. Apa, Ibu? Empat, empat huruf. Cin, mim. Mim-nya dua. Yang terlihat, Ibu. Serius banget mikirnya. Yang terlihat. Yang terlihat. Iya. Yang terlihat, kan ada stasjid. Yang terlihat, itu tiga. Nah, begitu kan. Pertanyaannya begitu. Alif bengkok. Apa? Tiga huruf yang terlihat? Tiga. Apa itu? Cin, mim. Alif bengkok. Nih, coba. Alif aja begitu mau bengkok apa enggak, mau biarin aja urusan itu ya. Alif lurus. Alif lurus ya. Kan kita juga enggak pernah bilang, Alif lurus. Alif miring. Nah, baik. Coba Ibu amati sekarang, saya akan tulis sebuah kata, tolong Ibu amati, apakah hurufnya sama dengan yang Ibu tadi sudah kenali? Apakah huruf yang saya tulis sama dengan Ibu yang Ibu kenali tadi? Tapi hurufnya yang satu, ininya di belakang. Oh, rapopo. Aku rapopo. Aku rapopo. Aku rapopo. Aku rapopo. Sing penting, hurufnya kodo. 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 Kalau ada tiga huruf yang sama, apa ilmunya? Maknanya sama. Kemudian, belum ikhlas. Masih merendus. Lanjut. Kemudian, belum ikhlas dia. Artinya sama. Nah, bagus. Maknanya sama. Nah, coba ini yang saya tulis tadi, apa maknanya? Berarti di sama juga ada arti? Nama. Ayo dong, Budian. Ngomong Budian. Biar saya enak ngomong selanjutnya. Kalau Ibu nggak ngomong, saya nggak berani ngomong berikutnya. Ismi. Apa Bu? Sammi. Apa Bu? Sammi. Ibu, ketika ada tiga huruf yang sama, berarti makna dasarnya? Sammi. Sama. Tadi isim artinya apa, Ibu? Artinya sama. Maknanya sama. Bukan. Isim tadi artinya apa? Tadi Ibu Mute udah bilang artinya, Ibu. Arti dasarnya, Ibu Mute udah bilang. Arti dasarnya maknanya sama. Ini? Isim ini artinya apa? Artinya apa? Isim ini artinya apa? Ismi. Ismi. Ismi, ismi saya. Ismi. Ismi saya. Sama, Bu. Oke, kita maju ke belakang ya Bu. Kita maju ke belakang. Pelajaran pertama. Eh bukan pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Ikroh Ismi Robika. Ismi. Ismi nama. Dengan nama. Nama. Berarti ismi artinya? Nama. Nama Nah, berarti di kata sama juga ada arti Nama Nama Nah, bagus Akhirnya saya lama saya nahan nafas Akhirnya keluar juga pernyataan itu Oke, bagus Terima kasih Ibu Dian Saya bisa bernafas lebak-legak Tadi saya bilang nama kok, Pak Iya, cuma nggak kedengeran Nah, gitu aja Di sini nggak kedengeran Iya, di sininya yang nggak kedengeran Saya nunggu sampai kedengeran Akhirnya sinyalnya menguat Nah, baik coba Bu Ini polanya apa ini? Sama Berapa huruf ini? Sama ini Sama, empat huruf ya Oke Polanya apa kira-kira? Kalau empat huruf ini kan berarti Tiga tambah satu Polanya apa? Tiga tambah satu Pola tiga ya Tiga tambah satu Tiga tambah satu Empat Ini berarti Apa istilahnya, Bu Ratna? Tiga tambah satu Tiga tambah satu Masjid di Harfi Masjid di Harfi Masjid di Harfi Coba dilihat ya Yang Masjid di Harfi Itu kan ada tiga pola ya, Bu Yang Masjid di Harfi Ada tiga pola Pelajaran 20, Bu Dian Iya Ini polanya Coba lihat kaedahnya Ini pola yang mana Ini Pelajaran 20 Masjid Al-Masjid Bihar Ini pola yang mana Bagus Kalau ada kata Yang berpola fa'ala Memiliki Arti apa? Fa'ala Bisa memiliki Arti apa Kalau polanya Fa'ala Ada awalan Dan ada akhiran Apa yang bisa Kita munculkan Untuk Mengartikan Kata Yang menggunakan Pola fa'ala Menamakan Mekan Selesai Sudah ceritanya Akhirnya beliau Ketemu juga Jadinya ya Apa Kalau pola fa'ala Bisa memiliki Arti Mekan Mekan Jadi Dengan modal Nama Tambah awalan Meakhirankan Menamakan 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 Al-Quran Menamakan Menamakan Al-Quran Dengan Nama-nama Yang Nama-nama Yang Tanya Baik Untuk Ini Al-Furqan Satu Dengan Al-Hijr Sembilan Apa ada Yang belum Terpahami Sudah Pak Guru Sudah Baik Alhamdulillah Yang terakhir At-Tanzil Wa-innahu Latanzil Rabbil Alamin Tanzil itu Dari Nazalah Ya Nazalah Jadi Diturunkan Baik Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian Kita sudah Tuntas Kita sudah Tuntas Nah Sekarang Ini Ada Lima Nama Untuk Nama Pertama Siapa Yang Mau Ambil Ayo Dipilih 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 Yang Nama Pertama Siapa Yang Mau Ambil Al-Quran Ya Bu Yuni Yang Nama Kedua Siapa Yang Mau Ambil Coba Pak Guru Oke Bu Dian Yang Nama Ketiga Siapa Yang Mau Ambil Saya Juga Boleh Oke Bu Ratna Ini untuk Bu Mute dan Bu Sri Lestari Jangan Bersedih hati Karena ada Nomor Empat Dan Nomor Lima Yang Bisa Dipilih Yang Empat Pak Ya Bagus Dengan Demikian Kita sudah Membantu Bu Sri Lestari Tidak perlu Memilih Kita Persembahkan Nomor Terakhir Untuk Beliau Sedikit Bu Baik Silahkan Yang Pertama Bu Yuni Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Artinya Al-Quran Al-Quran Pak Guru Artinya Artinya Dalam Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Saya Tahunya Al-Quran Al-Quran Pak Guru Kalau Tahu Begitu Kan Saya Boleh Bertanya Apa Artinya Bacaan Ya Pak Guru Tidak Tahu Al-Kitab Al-Kitab Kitab Suci Coba Bu Yun Al-Quran Itu Tiga Huruf Dasarnya Apa Kira-kira Artinya Apa Membaca Bagus Al-Quran Bentuk Berapa Kira-kira Mas Dar Al-Quran Dili Baca Jawab Jawabnya Mas Lawang Yang ditanyakan Bentuk Berapa Bentuk Tiga Bentuk Tiga Pak Guru Kok bisa Ini nanti Dengan Burana Kita Main Burana Halus Burana Burana Baik Tanya Pak Guru Dia tahu kalau ditanya Pak Guru itu grogi Makanya itulah Atas dasar pernyataan-pernyataan Sejenislah yang melahirkan kesimpulan Semua baik kecuali Pak Guru Semua baik kecuali Pak Guru Semua baik kecuali Pak Guru Kenapa? Karena yang lain Seperti Buratna Orang nggak perlu mikir Tak kasih sampean Tak kasih sampean Mulai bapernya Muncul Tak kasih sampean Sementara saya Yang tidak tak kasih sampean Itu berkebalikannya Ketika yang berbagi Adalah yang baik Berarti yang meminta Yang tidak baik Sudah ketemu Bu Yun? Ya Pak Guru Bentuk berapa? Bentuk 3 Apa itu? Bentuk 3 Masdar Masdar itu apa Bu Yun? Kata kerja yang dibendakan Jadi Al-Quran itu bisa berarti apa Bu Yun? Bacaan Atau? Dibaca Nggak kena ini Nggak kena ini Inilah hikmahnya punya teman sebaik Muratna Jadi Bu Yuni Membaca Nah begitu Itu artinya kan saya mikir Walaupun tanpa bantuan dari tetangga Bu Yuni itu hebat Pelupa saya Pak Guru Ya nggak apa-apa Kan ada saya yang mengingatkan Pelupa dan grogi Kalau berhadapan dengan Pak Guru Orang kita nggak berhadapan Orang Ibu lihat layar doang Kenan itu Bu Yuni Groginya itu Belum memanggap aja Oke silahkan Sekarang ayatnya Bu Yun Ina Sesungguhnya Ada ini Bacaan Petunjuk Bagi Kaumnya Kaum dia Itu Pak Guru Dia nya dari mana? Iya Iya itu artinya bukan dia ya Pak Guru ya? Iya bisa Tapi kan bukannya kan? Oh iya Bagi kaum dia Itu Pak Guru Yang berarti kaum yang mana? Akuam Akuamu Akuam Akuam Itu kira-kira Akuam itu dari tiga huruf pokok apa kira-kira? Kof Waumim Masih ingat ilmu temenan? Ingat Kof Waumim Sama dengan apa? Kalau pakai ilmu temenan Sebetulnya sama kayak gimana? Saya taunya ilmu temannya Gua sama Oh Iya kan bukan hanya itu Yang bertemanan kan? Terus? Iya kan Yang temenan itu kan tiga Belum selesai ya Tariah Akuan Ibu-ibu yang lain gimana? Tadi Bu Yuni sudah sampai pada Kof Waumim Kalau kita pakai ilmu temenan Maka Kof Waumim Sama dengan Kof Alif Mim Nah begitu Yang urus Bisa sama dengan Kof Alif Mim Sama dengan Kof Ya Mim Nah begitu Namanya ilmu temenan Nah coba sekarang Kalau koma Kita pakai koma Apa makna yang ibu ingat Dari kata koma? Berdiri Berdiri Kalau bengkok Bisa nggak berdiri? Nggak Oke Bagaimana supaya bisa berdiri? Kalau bengkok Nggak bisa berdiri Supaya berdiri Harus? Dirurusan Dirurusan Nah Pinter Kalau lurus Baru bisa berdiri Dengan enak Lurus Berarti di Akuam ini Ada makna Lurus ya Bu? Ada makna apa? Lurus Lurus itu Sifat Apa bukan? Sifat Jadi Akuam ini Kira-kira Bentuk berapa? Bentuk sifat ya? Empat Iya Bagus Diawali dengan huruf apa? Huruf Hamzah Hamzah Dibentuk empat Bisa bermakna apa? Paling Lebih Kalau begitu Jadinya apa ini? Lebih lurus Paling lurus Dari mana Lebih Bukan paling Lebih Lebih lurus Iya Dari mana Dipahami lebih Bukan dipahami paling Karena dia Tidak ada Min ya Tidak ada pembanding Min artinya apa? Dari Oke Kalau yang dipasangkan Dengan dari itu Lebih apa paling? Dia lebih Bagus Lebih Ada nggak Minnya disitu? Tidak ada Berarti nggak bisa pakai Lebih dong? Paling Paling lurus Nah Begitu Luar biasa Terima kasih Itu yang saya bilang ya Mengapa saya tidak sebaik Bu Ratna Bu Yuni itu bisa hebat Bu Yuni itu bisa hebat Siapapun Saya tuh kok Yakinnya begitu Yang artinya Akhirnya Dengan Atas nama Kebaikan Banyak potensi Yang akhirnya Tidak muncul Kenapa? Ketutup oleh Kebaikan Teman Ketutup oleh Kebaikan Guru Ketutup oleh Kebaikan Besti Ketutup oleh Kebaikan Buku Ketutup oleh Kebaikan Catatan Saya punya Besti Dua Pak Guru Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Lengkap pula bestinya Cowok-cewek Mantap Luar biasa Oke Itu ya Ibu-ibu sekalian Bersamaan dengan Berakhirnya Petualangan Uni Ini Tapi saya nggak dikasih PR lagi Kan Pak Guru Ya kan udah selesai Berarti yang empatnya PR ya Iya Baik Berarti Nanti seribus lagi Tinggal ditanya Bu Mutai Bu Sri Bu Gantian ya Boleh dari nol Boleh dari nol Gantian Karena Yang lain Waktunya Tidak cukup Untuk berbagi Nanti dibagi Di grup Ibu-ibu Saya tuh suka bercanda Baik Terima kasih Ibu-ibu sekalian Mudah-mudahan Ini menjadi kebaikan Untuk kita Amin Amin Dengan segala usaha Yang kita lakukan Sehingga Kebahagiaan Di dunia Dan di akhirat Menjadi Nyata Adanya Terima kasih Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Untuk terutama Terutama ini Atas nama Kebaperan Dan ketidakbaikan Saya Terima kasih Ibu-ibu sekalian Kita cukupkan Dengan hamdalah Alhamdulillah Subhanaka Allahumma Wabihabika Asyadallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Guru Terima kasih Pak Guru Terima kasih Teman-teman semuanya Mohon maaf Terima kasih Terima kasih